Shalom saudara yang dikasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dimanapun saudara yang terkasih berada. Kiranya damai dan sukacita dari roh kudus, melimpah di hati dan kehidupan saudara yang terkasih semuanya, dan semoga saudara terkasih dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapak yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak, oleh karena pertolongan dan penyertaanmu di sepanjang hari ini. Kami boleh dimampukan Bapak untuk melewati hari ini, untuk melakukan apa yang menjadi tugas, dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami, dengan pertolonganmu Bapak. Terima kasih ya Bapak, pada saat ini kami kembali akan merenungkan kebaikan firmanmu. Berbicara lah kepada kami Bapak, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan kebaikan firmanmu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Matius 7 ayat yang ke-18 sampai 29. Matius 7 ayat 18 sampai 29, tidak mungkin pohon yang baik itu, menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu, menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjuplah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli taurat mereka, sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. Matius 7 ayat 24 dan 26 Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Judul renungan kita hari ini adalah, membangun hidup kita di atas Kristus. Ditulis oleh Marvin Williams, sahabat suara kasih, inilah kisah inspiratif kita pada malam hari ini. Untuk menguji daya tahan dua jenis rumah, para insinyur memperagakan angin topan kategori 3, Dengan menggunakan kipas-kipas bertenaga besar, yang menghasilkan embusan angin berkecepatan 160 km per jam selama 10 menit. Rumah pertama dibangun tanpa mengikuti standar tahan badai. Sementara rumah kedua dibangun dengan lantai dan atap yang diperkuat, rumah pertama berguncang hingga akhirnya runtuh. Tetapi rumah kedua tetap bertahan tegak, dengan hanya sedikit kerusakan di bagian luar. Salah satu insinyur menyimpulkan eksperimen tersebut dengan bertanya, rumah manakah yang ingin Anda diami? Saat menyimpulkan pengajarannya, mengenai nilai-nilai kehidupan dalam kerajaan Allah, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Angin kencang berembus, tetapi rumah itu tetap berdiri. Sebaliknya, orang yang mendengar perkataan Tuhan tetapi tidak melakukannya, Sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Angin kencang berembus, dan rumah itu pun runtuh di terpabadai. Tuhan Yesus menyajikan dua pilihan kepada pendengarnya, Bangun hidup Anda di atas fondasi yang kuat berupa ketaatan kepadanya, Atau bangun di atas pasir goyah berupa cara hidup Anda sendiri. Sahabat suara kasih, bagaimana Anda telah mengalami arti, Dari menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar hidup Anda, Dalam bagian mana saja dari hidup Anda, Tuhan Yesus mengundang Anda untuk semakin taat kepadanya. Marilah kita renungkan, Kita juga harus membuat pilihan, Akankah kita mendasarkan hidup kita pada Tuhan Yesus, Dan ketaatan kepada firmannya, Ataukah pada ketidaktaatan kepada perintahnya, Dengan pertolongan roh kudus, Kita dapat memilih untuk membangun hidup kita di atas Kristus sebagai dasar. Bapak, Tolonglah kami untuk tinggal di dalammu, Sehingga ketika badai menerpa dan angin kencang bertiup, Kami tetap teguh beriman kepadamu, Ditopang selamanya oleh kasih karuniamu, Amin, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, Demikianlah renungan kita pada malam hari ini, Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya, Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami bersyukur Bapak, Karena engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapak, Untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari, Terima kasih juga Bapak, Untuk pertolongan, Penyertaan, Dan juga atas berkatmu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, Atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, Terima kasih untuk penyertaanmu Bapak, Di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, Kami boleh bersyukur lagi di hadapanmu Bapak, Melalui doa dan renungan malam hari ini, Terima kasih untuk firmanmu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firmanmu Bapak, Di sepanjang kehidupan kami, Agar kami menjadi kuat, Berjalan bersama dengan engkau, Terima kasih Bapak, Untuk nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, Untuk hormat dan kemuliaan namamu, Kiranya engkau selalu memberkati hidup kami, Keluarga kami, Sanak saudara kami, Daerah tempat tinggal kami, Bangsa dan negara kami, Pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, Dan jadilah sesuai kehendakmu yang terbaik, Di dalam hidup kami, Bapak, Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, Yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit-penyakit, Pergumulan masalah, Kebutuhan ekonomi, Kiranya engkau jamah, Sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, Serta berikan jalan keluar, Di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi, Ajarlah kami juga Bapak, Untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapak, Kami akan beristirahat dalam tidur kami, Kiranya engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, Sehingga kami boleh bangun besok pagi, Dengan tubuh yang sehat, kuat, Serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami berdoa, Amin. Serta diberkati Tuhan Yesus,